Cuy, kita dibawa ke era-era jaman dulu guys Ini kerajaan Nyirokidul guys Ini sepertinya ya, gue gatau nih Kayaknya ceritanya kerajaan-kerajaan Dunia-dunia isekai gitu loh, dunia hantu loh Dunia jin ya, dunia hantu loh Iya, liatin guys, bangunan-bangunannya ada kereta kuda, ya kan, gunung Wah ini sumpah horror sih, ini horror ya Oke, hello kawan-kawan semua Kembali lagi bersama gue Riga Budi Di video kali ini kita bakal mainin lagi Cetampi Stories Dan di video kali ini kita bakal dapetin vlog tujunya si Asi alias si kuntil anak ya temen-temen Langsung aja kita let's go Disini gue belum bayar listrik ngomong-ngomong Jadi kita bayar listrik dulu ya ke warung Bunur Terus kita coba liat anak kita ya guys ya Anak kita kayak apa ya Ini kan kemarin anak kita masih kecil loh Goblin, udah goblin, kecil, ijo Hidup lagi ya Nggak tau sih nggak hidup Kayaknya temen-temen itu anak gue kayaknya malu halus Jadi kayaknya nggak hidup ya Jadi pokoknya kita coba cek ya anak kita ya Kayak apa ya Penasaran nih gue nih Kita ke lantai atas Disini harusnya udah ada anak kita ya Kamarnya ya, kamarnya juga gue penasaran Harusnya kamarnya, oh Kamarnya ternyata sama cuy Warnanya pink gitu ya Cewek anak kita nih ternyata nih Liat temen-temen Anak kita ya abun Goblin Ijo ya Allah Kasian banget nih Pasti anak-anaknya dibully Sama temen-temennya di sekolahan Ih kamu ijo, ijo katanya gitu ya Coba kita ajak ngobrol Ayah, ayo main Oh iya, namanya keganti lagi cuy Ini kan gue kan minta sama developer Minta tolong sama developer Buat anak kita biar cepet gede Itu biar gue bisa bikin konten log 7 gitu ya Jadi namanya nggak sengaja keganti Jadi Alicia Dompet lagi Nama yang dipakai waktu anak kita Sama si Indah sama si Nisa kemarin Gitu temen-temen Ya Allah, jelek banget pak anak kita pak Astagfirullahaladzim Nggak boleh ngomong gitu guys Walaupun emang begitu sih Bentukannya Walaupun emang jelek sih temen-temen Ya ampun, kasihan banget dah Ijo ya temen-temen Tapi ini kayaknya bukan anak kita ya Seperti gue bilang kemarin Ini anaknya si Gendrowo lah ini guys Kita ajak ngobrol dulu si Asih Tempat pagi cinta Oke ini masih sama ya Kita ke Kita ke Warung butik ya Ke warung butik Karena disini Gue mau coba review Si baju-bajunya si Eh rumah butik sorry Baju-baju si Asih temen-temen Sumpah Anehnya tuh emang bener Aneh banget Kenapa harus suara ijo ya Kenapa nggak Nggak tuyul aja gitu Tuyul kan warna Ya kayak biasa aja tuyul gitu temen-temen Botak Pake kolor gitu ya Tapi disini dibikinnya warna putih Berarti kan kemungkinan besar Ini selingkuh disini Asih ya Sama si Gendrowo Bener nggak sih temen-temen Aduh kayaknya begitu guys Oke kita masuk coba Satu Nah masuk udah bisa Setelah bisa masuk Nah ini dia Saatnya kita membeli Semua baju untuk si Asih WOOOOOO Bajunya aneh-aneh Ada hopi Vampi Vampi Vampir mungkin Setelahnya Hijau laut Ini nyirorokidul gitu guys Kayaknya itu nyirorokidul deh Coba-coba-coba Kita coba dulu ya temen-temen Coba dulu Dia bakal ngajak obrol kita Ada apa katanya Apa aku disuruh pake ini Tunggu sebentar ya Tapi ini yang salah bukan si Asih sih temen-temen Si Asih kan cuman beli Gue sama si Asih Si Sayepul sama si Asih Damage-nya gede banget temen-temen Aduh berdamage banget Cantik banget guys ya Pake baju ini guys seriusan Cantik banget seriusan Nggak tapi beneran Yang salah bukan si Sayepul sama si Asih Kan si Sayepul sama si Asih Cuman datang ke toko Buat beli baju ya Jadi yang salah apa? Tukang bajunya Betul ya Tukang bajunya yang salah cuy Ya kan kenapa tukang bajunya Jualan baju vampir Jualan baju nyirok hidup Tunggu Positive thinking Mungkin ini cosplay Ini mungkin Bukan rumah Bukan rumah butik Tapi rumah cosplay Jadi ini cosplay Oh iya Ini cosplay jadi vampir Cuman datang Tapi cantik banget seriusan sih Ini sumpah-sumpah cantik banget Kalo kita pake ini aja ya Senyumnya lucu banget lagi si Asihnya ini guys Kayaknya Waifu gue ganti deh Jadi si Asih deh Waifu gitu Udah gak indah lagi cuy Kayaknya jadi Asih deh cuy Ini sama cantik banget si Asih disini guys Nah ini satu lagi guys Ini apa nih? Wah gila gede Damagenya bener-bener Gede-gede semua Damagenya ya Damagenya Yang gede damage-nya ya Gue gak ngomong macem-macem Yang gede damage-nya temen-temen Susah nih kalian Ini pasti mikirnya macem-macem nih ya Oke coba kayak kalau kita jawab enggak ya Set Yaudah deh dia sendiri banget si mukanya cuy Kasian ya Tapi Seriusan Cantik-cantik ya Coba kita hijau laut temen-temen Sekarang coba yang ini ya Coba ya Hijau laut Ini nyerokidul nih gue yakin Set Betul kan nyerokidul Apa gue bilang Gimana menurut kamu katanya Ya Allah Tapi ini juga cantik Buanget Seriusan Cantik-cantik semua Coba jujasi seriusan guys Kalo kemarin Sini Isah sama si Indah kan ada yang Kayak Ah ini kurang sih Ini kurang Ada yang gitu Ini kok ini enggak cuy Ini cantik semua Coba gaun abu ya Gaun abu ini kayaknya Kuntilanak Kuntilanak Ini Oh bukan Sabar rega Tahan Tahan Rega tahan Tahan rega Tahan rega ya Duh ini bahaya banget Semua baju-baju si Asi Cakep-cakep semua guys Satu lagi rantai ya Coba Aku sekarang coba yang ini ya Oke Lihat Set Rantai apa nih Woh Ya Allah Ya Allah Ini kayak di Eh enggak Gue enggak mau nyebut Ini kayak Ya Allah Ini kayak Ya udah enggak apa-apa Gue sebut aja deh Ini kayak di genre-genre Film Yang temanya tuh Diikat ya kan Di Soh dia pake rantai-rantai gini cuy Setelan Maksudnya ini mumi ya Kayaknya ini maksudnya tuh mumi Kayaknya cuy Tapi yang gue Yang gue aneh tuh Harusnya disini ada Ada kayak setelan Ada kayak setelan Ini ya Kuntilanak merah Ya kan Kuntilanak tuh ada Banyak Kalau orang bilang tuh Kuntilanak tuh ada Ada beberapa versi Kuntilanak yang putih Ya kan Kuntilanak merah Sama Setau gue ada Kuntilanak cowok Bener Setau gue ada juga Ada juga Kuntilanak cowok tuh ada Cuy katanya tuh ada Oke Ini anak kita guys Ah iya Ini ngomong-ngomong Mungkin Mungkin kedepannya Citan Pistoris seru ya Kalau dibikin fitur Anak kita bisa ganti baju juga Gitu ya Tapi gue yakin nanti bakal ada Citan Pistoris tuh Developernya Ini gerak terus guys Bikin update-update-update terus guys Cuma emang update tuh Gak bisa langsung sekaligus Gede banyak gitu loh Ntar banyak bug-bug Repot benerinya soalnya ya Oke Gue bakal coba Liat dulu Kalau kita mau dapetin Love 7 si Si Asi Ceratnya apa Coba liat ya Ini guys Coba liat Bicarlah kalau di streammu Ketika ia memakai outfit hijau laut Di sore hari Memerlukan 7 hati Oke Sore hari ya Berarti disini Gue suruh dia pake yang Nyir Rokidul guys Oke Nyir Rokidul Walaupun favorit gue sih yang Hopi ya Ini yang Vampir Cina ini ya Ini cantik banget Vampir Cina itu favorit gue banget Tapi oke lah Karena disuruhnya itu Apa disuruhnya pake baju Yang Hijau laut Jadi yaudah deh Kita pake yang baju Hijau laut Nyir Rokidul ya Sore hari temen-temen Berarti kita kerja Keras sebagai kuda dulu ya Oke 16.23 Berarti ini sore Temen-temen Langsung aja kita cobain ke si Ini ya Seru banget Tapi sumpah sih Asi ini adalah karakter yang paling oke ya Bener gak sih Gue yakin kalian semua setuju Asi ini adalah karakter Di cerita misteris Yang paling seru lah Bisa dibilang yang paling seru Dibandingin dengan karakter-karakter lain Yang paling seru Si Asi sekarang ini ya Untuk sekarang ini ya temen-temen Semoga kedepannya Updatenya lebih gila lagi sih Cuma kita ajak ngobrol Cantik banget Tapi juga guys Cantik banget guys Jangan terlalu terlalu keras ya Istriat dulu aja cinta Jangan ngobrol sekali lagi Aku gak mau kamu sakit loh Oke Eh tunggu Kayaknya gak apa-apa deh Kalau kamu sakit Bahkan setelahnya kita masih Nyesel gue ngajak ngobrol si Asi Nyesel Sumpah ya guys Gapapa deh Kalau kamu sakit Bahkan setelahnya kita masih Tetap bersama Kok ya lu dia Kayaknya pengen gue mati Ini si Asi cuy Gak ada ahlaknya nih cewek Dia pengen gue mati Kayaknya guys Jadi kalau gue sakit Kalau gue sakit-sakitan Terus gue Koit ya gue mati Ini seneng guys Kayaknya si Asi nih Soalnya bisa tetap bersama Katanya cuy Kan dia hantu ya temen-temen Ada-ada aja cuy Oke event romantis Langsung ngecewe ya Kemana ya Anak kami kita diikut Kami hari ini Sepertinya lebih senang Ada di penelitipan anak Oke Cuy Kita dibawa ke Era-era jaman dulu guys Ini kerajaan Nyirokidul guys Ini sepertinya ya Gue gak tau nih Kayaknya ceritanya Kerajaan-kerajaan Dunia-dunia isekai gitu loh Dunia hantu loh Dunia jin ya Dunia hantu loh Iya Liatin guys Bangunan-bangunannya Ada kereta kuda Ya kan Gunung Wah ini sumpah horror sih Ini horror ya Hari ini kami sengaja Pergi ke sebuah tempat Yang sudah lama Ingin asih kunjungi Emang ada apa sih tempat itu Tanya aku penasaran Pokoknya tempatnya bagus loh Pokoknya nanti liat aja Katanya gitu ya Yaudah ayo Aku hanya bisa menurut Dan bertanya-tanya Kami menaiki bus Menuju pinggiran kota Ke desa Dan terus masuk ke arah Ke arah hutan-hutan guys Jadi ini Bener-bener tempatnya terpencil Kayak di film-film horror Indonesia Ya guys ya Dimana Kan biasanya gitu ya Di film horror Indonesia tuh Kayaknya biasanya tuh Gitu apa Kayak KKN desa penari Dan dia ke KKN di desa Masuk terpelosok banget ya guys ya Ya ini Desanya cuy yang serem banget Sayang Ini pinter jalannya Kok kita masuk ke hutan ya Udah bener kok Sebentar lagi kita sampai katanya Bener saja Kita turun di sebuah jalan setapak Menuju area hutan Bener-bener Tidak ada apa-apa disana Bener-bener kosong guys Ini bener-bener dunia jin ya Kota bisa dibilang Desa jin Kota jin lah gitu ya Serem Mungkin kalo siang-siang Emang mungkin keliatannya indah gitu ya Wah bagus nih Kayak zaman-zaman lampau Tapi kalo udah malem Beda cerita temen-temen Beda cerita ya Aku sebenernya Bener tanya-tanya Ada apa tempat Ada apa Di tempat seperti ini Tetapi karena asli tampaknya Makin aku Hanya ikuti saja katanya Nah Ini Kita sudah sampai Asli tampak senang Depanku tampak Dua pohon besar Yang berdejer Di kanan-kiri kami Beberapa dahan Dahan dan cabang Kedua pohon itu Saling bersinggungan Sehingga menyerupai sebuah gerbang Gila gerbang aja Terbuat dari pohon loh Kami pun melewati celah Di antara kedua pohon besar itu Dan tiba-tiba saja Kami tiba di sepusat kota Yang ramai sekali Wah aku serasa Terlempar ke masa lalu Bangunan disini mirip Dengan bangunan-bangunan Yang aku lihat Di film tentang zaman dahulu Tidak ada motor Mobil maupun alat elektronik Yang terlihat Wah Apa aku salah lihat ya Kenapa tadi aku tidak melihat Keramaian ini sama sekali Aku kebingungan Yuk kita kesini Ajak Asli sambil Membingkuh ke suatu tempat Asli membawa ke tempat Ke suatu kedai Makan dan memesan makanan Ya ampun Ini kalau Saya punya mata batin Mungkin yang dia makan tuh Belatung Kayak di film-film loh Belatung Cacing Ternyata yang kita makan tuh Belatung, cacing gitu ya Kan kalau di film-film horror Begitu ya Biasanya ya Coba kita lihat lagi Nih cobain deh Kata Asli sambil menyuapkan Makanan kepada aku Pul Kabur Pul Kabur Kabur Wah enak banget ya Makanan apaan Nih Lu udah kena Guna-guna Pul Lu udah kena Guna-guna nih Pul Ya ampun Hehehe Enak kan Ini makan khas daerah sini Sayang Ya enak banget Mau lagi dong Aku pun menghabiskan Makanan yang dipesan Asli Setelah kami selesai Pemilik kedai Mengambil mangkuk kami Karena ini kebiasa Ini emang Ini gara-gara Ini gara-gara Saya pul jarang ke masjid nih Karena kalau kalian lihat Jarang sholat Saya pul nih guys ya Jarang sholat Padahal ada masjid ya Dan bisa sholat juga di game ini Kan bisa sholat Bisa masuk ke gereja juga bisa ya Tapi Disini ya Gak pernah melakukan itu ya Saya pul Jadi ini dia nih Akibatnya nih guys Mana dia Setiap makan tuh langsung makan Kagak pernah berdoa dulu Ini nih Akibatnya guys Terjerumus ya guys Terjerumus nih Hah Aku melihat seekor ular ya Waktu si pemilik kede Mengambil mangkuk kami Ah tidak mungkin Kayaknya aku ada Salah lihat Pul Itu siluman ular Pulnya nih Aduh Emang kadang-kadang Terlalu positif tinggi Itu jelek ya Terlalu positif tinggi Itu jelek tuh guys Ya Udah makannya sayang Sekarang kita jalan-jalan Kita asih lagi Asih mengajakku berkeliling Tempat itu katanya Wah apa itu Itu kereta kuda ya Kok agak aneh ya Iya sayang Kamu mau coba naik Lalu kita coba Kataku bersemangat Kami berdua pun Menuju ke tempat kusir kereta itu Berada Setelah asih berbicara Kepada sang kusir kami pun Dipersilahkan naik Pegangan yang kuat ya sayang Loh Emangnya kenapa Emang kereta ini akan terbang ke udara Haha Kataku bersanda Iya Kita sebentar lagi terbang Kalau kamu gak pegangannya kuat Berarti kamu jatuh Hahaha Asih kadang lucu juga ya Oke Terus Apple masih gak percaya disini guys Tiba-tiba kereta pun terangkat Dari jalan Dan kami Mulai terbang ke udara Hahaha Ya ampun Ini kucak banget sumpah Loh Loh Aku panik sekaligus kebingungan Nah Karena ketaku juga apa Makanya pegangannya erat Gila main terbang cuy Terbang cuy Bener-bener terbang Wah Aku masih terkaget-kaget Atas apa yang terjadi Lu bukan harus kaget lagi Lu harusnya Udah Jantungan Lu udah masuk Udah 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 pingsan Lu pul Bagus sih pemandangan dari atas ini Wah iya bener ya Aku masih kaget Tapi juga tersersonal Atas pemandangan yang ada Hehehe Aku kadang terheran dengan istriku ini Kenapa ia bisa mendapatkan Tempat-tempat seperti ini ya Kami pun menikmati Suasa dan pemandangan Di sempat Itu sampai puas Sebelum kami akhirnya pulang Kembali ke rumah Gila main ini horror banget sih Sumpah guys Eh malah ada istriku disini guys Tapi yang lucunya dari C.A.C. ini Dia tuh emang Kan hantu nih hantu Kalo setau gua Biasanya tuh hantu Biasanya kayak Menjurumuskan gitu loh Kayak Pengen ngajak kita Ke Tempat yang kita Gak bisa kembali lagi Misalnya kita nyuli kita ya Jadi dijajain tumba Misalnya atau kita Di Ini apa Di bawah lah Kita Menjurumuskan Mencelakai kita lah Mencelakai kita gitu ya Jadi kayak Dibawa ke suatu tempat Duh gitu kita gak dipulangin lagi Tapi kalo sama si Asih Kemanapun kita pergi Pasti ujung-ujungnya pulang lagi Sampai di rumah dengan selamat Ya aneh aja gitu Maksudnya aneh aja gitu Kamu udah capek cinta Kamu mau istilah Tertanya Kapan temenku boleh main Oke ini bersama ya Jadi itu dia temen-temen Kisah dari si Asih ya Sumpah Ini keren banget sih Cita Pistoris Update kali ini Update kali ini Bener-bener luar biasa Ini update terkeren Yang pernah ada di Cita Pistoris guys Yang dimana Ada tiga cewek baru Yang dan juga Kuntilanak ini ya Gue berharap Kedepan Cita Pistoris Bisa ada update-update Yang nendang lagi Yang gila-gila lagi Kayak gini Kita coba liat aja nanti ya Cita Pistoris Update-updatenya Bakalan kayak apa ya Kedepannya cuy Ya Pokoknya tunggu aja Temen-temen Kalian juga bisa Ngasih saran-saran kalian Di kolom Komentar Atau mungkin Lebih bagusnya sih Kalian kan Download Cita Pistoris nih Yang lupa Kasih bintang 5 Kasih rating bintang 5 Temen-temen Terus kalian Di kolom Review-nya Cita Pistoris Kalian tulis Saran-sarannya ya Kedepannya ya Ini bagus Kalau dibikin ini Bikin itu Dibikin itu Kalian tulis aja Saran-saran kalian Sesukanya disitu Cita Pistoris selalu dengerin Kemauan Player-player-nya Termasuk Ya gue ya Gue selalu dibantu Sama Cita Pistoris Bikin konten ini itu Ini itu Jadi kalian juga harus Support Cita Pistoris Temen-temen So temen-temen Itu dia video gue Kali ini Dan ini ending ya Bisa dibilang ini Ending sementara Ending Cita Pistoris Karena udah Gak ada lagi yang bisa gue review Jadi oke lah Itu dia temen-temen Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah nonton video gue Jangan lupa untuk kasih like Comment, share, dan juga Subscribe channel gue ini Terima kasih banyak See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh